Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Bu Jianto. Di video ini saya akan berikan tutorial cara pengaturan atau setting channel YouTube ya agar mempermudah kita dalam proses upload kemudian juga bisa mempermudah channel kita untuk ditemukan di dalam pencarian atau penelusuran YouTube. Pengaturan dasar ini biasanya sering dirupakan oleh pemula sehingga juga ada yang bertanya ya sudah membuat channel YouTube tapi di dalam penelusuran YouTube atau pencarian YouTube kok channelnya nggak ditemukan. Jadi teman-teman sebaiknya cek lagi apakah sudah mengatur pengaturan channel seperti yang akan saya tunjukkan ini atau belum ya bisa disimak video ini sampai dengan selesai jadi biar mendapatkan informasi secara lengkap. Oke jadi permasalahan channel kita susah ditemukan di dalam hasil penelusuran atau pencarian YouTube biasanya teman-teman melupakan pengaturan di dalam kata kunci channel. Nah kita bisa masuk ke menu YouTube Studio ya tapi kalau teman-teman menggunakan HP sebaiknya teman-teman membukanya melalui browser dan diaktifkan mode desktop ya jadi biar tampilannya seperti yang di laptop seperti ini. Karena kalau di aplikasi YouTube Studio itu ada beberapa fitur yang memang belum tersedia di sana. Fitur yang ada di YouTube Studio di desktop belum semuanya ada di aplikasi YouTube Studio. Mungkin ke depannya akan dilengkapin lagi ya. Nah setelah masuk di YouTube Studio ini kita masuk ke menu setting ya atau setelan kalau dengan bahasa Indonesia. Nah di setting ini yang pertama kita akan melakukan pengaturan di bagian channel. Di menu channel ini kita bisa menetapkan domisili atau negara tempat kita tinggal yaitu di Indonesia ya atau di negara lain sesuai dengan tempat tinggal channel kita masing-masing. Dan yang terpenting agar channel kita mudah ditemukan ya kita yang pertama harus menetapkan kata kunci untuk channel kita. Nah di bagian pertama bisa kita tuliskan dengan nama channel kita. Ini yang nanti akan memicu atau memperbesar kemungkinan channel kita akan mudah ditemukan di dalam pencarian YouTube. Kemudian berikutnya kita bisa tuliskan kata kunci-kata kunci lain untuk topik-topik yang memang sering kita bahas. Ya misalnya disini saya membahas tentang cara menghasilkan uang dari internet cara mendapatkan uang dari internet in the business online ya business online tanpa modal kemudian tentang tutorial YouTube YouTuber pemula ide konten cara menghasilkan uang dari YouTube ya ini adalah hal-hal yang sering saya bahas di dalam channel ini. Jadi kalau teman-teman membahas tentang hal lain ya tentunya disini disesuaikan dengan kata kunci yang topiknya sering teman-teman bahas. Oke itu bagian yang pertama ya untuk memperbesar kemungkinan channel kita mudah ditemukan dengan nama channel atau dengan kata kunci-kata kunci yang memang sering kita bahas. Kemudian untuk mempercepat proses upload kita juga bisa mengatur di setelan lanjutan ini dan disini biasanya kalau kita mengupload video kan selalu ditanyakan ya apakah video ini dibuat untuk anak-anak atau enggak gitu. Jadi biar kita enggak selalu ditanya atau sudah terpilih otomatis kita bisa mengaturnya disini. Kalau memang kita selalu mengupload video untuk anak-anak kita pilih saja yang atas ya ya tetapkan channel ini sebagai dibuat untuk anak-anak. Tapi kalau tidak kita bisa pilih yang tengah-tengah ini atau kita bisa memilih yang ini nanti jadi setiap kali kita upload kita bisa menentukan sendiri. Ya tapi walaupun disini sudah kita tetapkan teman-teman ya jadi kalau nanti proses upload kita juga tetap masih bisa menggantinya ya jadi jangan khawatir. Ini pengaturan ini adalah untuk mempercepat ya tapi ini bukan pengaturan secara permanen. Oke berikutnya untuk default upload ya jadi agar kita secara otomatis memiliki pengaturan-pengaturan secara default atau secara bawaan kita bisa klik disini menu default upload dan di info dasar ini kalau teman-teman memang selalu mengupload video dengan ciri khas judul tertentu ya disini bisa tuliskan ya jadi judulnya akan selalu muncul di dalam video kita saat kita upload ya tapi disini saya kosongkan saja karena akan saya buat judulnya secara manual di setiap video dan kemudian di deskripsi ini ya kalau misalnya ada teman-teman nih yang sering menyertakan link di dalam deskripsinya biar nggak selalu menambahkan link terus-menerus setiap video kita bisa menulisnya disini ya kita tuliskan link atau beberapa link yang selalu kita sertakan di dalam video di dalam deskripsi di menu default upload di channel kita ini kemudian tentang visibilitas ya kalau kita mengupload video biasanya teman-teman selalu langsung di publik atau dibuat tidak publik ya seperti saran saya di video yang ini ya tentang cara upload video yang benar kita sebaiknya menetapkan video kita selalu tidak publik dulu ya saat pertama kali upload karena saat pertama kali upload mungkin kita belum mengelengkapi semua metadata jadi dibuat saja tidak publik maka nanti setiap kita upload video akan otomatis terpilih tidak publik ya dan di bagian tag untuk default upload ini juga bisa kita tambahkan tag yang memang selalu kita gunakan misalnya dengan tag nama channel kita atau tag-tag lain yang memang selalu kita sertakan dalam video kita kemudian untuk setelan lanjutan ya ini juga default uploadnya ya misalnya kita akan menentukan secara manual saat upload video jadi biar lebih cepat kita juga bisa tentukan disini untuk lisensinya kita selalu pilih lisensi youtube standar kemudian kategori yang memang selalu kita gunakan apa ya kategori saya gunakan misalnya cara dan gaya ya jadi teman-teman nanti gak usah milih lagi di setiap video sudah terpilih otomatis tapi meskipun begitu kita juga masih bisa menggantinya saat proses upload kemudian yang lain-lain seperti bahasa kemudian tentang komentar ya akan diizinkan semua komentar atau akan ditahan untuk komentar yang berpotensi tidak sopan kemudian yang paling bawah tunjukkan jumlah penonton yang menyukai video ini jadi kalau teman-teman mau menunjukkan jumlah like-nya ini bisa dicentang ya tapi kalau teman-teman gak mau menunjukkan berapa jumlah like ya dalam video kita maka ini bisa dibuang centangnya ya tapi disini saya tetap akan tunjukkan jadi saya centang saja oke setelah melakukan semua pengaturan-pengaturan ini ya teman-teman bisa klik simpan ya untuk menyimpan perubahan yang sudah dibuat nah dengan pengaturan dasar ini memungkinkan channel teman-teman akan mudah ditemukan dalam pencarian youtube kemudian akan mempercepat proses upload video ya yang memang settingan-settingan selalu kita gunakan kita tetapkan saja di dalam default upload ya mudah-mudahan tips simple ini bisa bermanfaat ya buat teman-teman yang masih mulai membangun channel youtube dan ingin cepat mendapatkan penghasilan dari youtube terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya selanjutnya